Kerjasama pengembangan SDM Aperatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota Jambi yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Singapore Corporation Program atau SCP memasuki hari kedua. Sebanyak 25 ASN Pemkot Jambi kembali mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Pembelajaran hari ini berlangsung di Nanyang Teknologi University Singapore. Materi pembelajaran pada sesi pertama tentang Public Policy Development disampaikan oleh Mr. David M.A. Dan materi kedua tentang Strategies for Public Communication and Citizen Engagement in Singapore yang disajikan oleh Mr. Menon. Mr. Menon menjelaskan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun sebuah daerah diantaranya dengan melakukan optimalisasi penyebar luasan informasi termasuk memanfaatkan teknologi terkini. Di sela-sela kesibukan proses pembelajaran, ASN kota Jambi tidak melupakan ibadahnya dalam hal hablum minallah. Saat diserahat, tepat pada masuknya waktu sholat, ASN Pemkot Jambi pun melaksanakan sholat secara berjamaah pada ruang khusus yang telah disediakan oleh penyelenggara. Tampak sholat berjamaah zuhud dan asar waktu Singapura tersebut diimami oleh Kabah Kesra M. Saleh Rido dan mendoakan kemajuan dan kesejahteraan untuk kota Jambi. Saat ini saya persis berada di depan gedung Nanyang Teknologi Universiti Singapura. Saya melaporkan kegiatan hari kedua dalam meraka peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pemerintah kota Jambi yang dikerjasamakan dengan Singapore Cooperation Program. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dan ini adalah hari yang kedua. Semua peserta mengikuti proses pembelajaran di Nanyang Teknologi Universiti. Saya Abu Bakar, Kepala Bagian Tumas Kota Jambi melaporkan dari Singapura.